Ketika dia senyum, maka dia mengaktifkan peristaltik usus Ususnya menjadi lebih aktif sehingga akan memperlancar buang air besar Maka itu kalau pengen lancar buang air besar, senyumlah di pagi hari Dan ciri-ciri orang yang banyak senyum, mohon maaf biasanya banyak kentutnya Karena peristaltiknya aktif Jadi bersyukurlah ibu masih bisa kentut Bersyukurlah bu, karena banyak orang yang dioperasi gara-gara gak bisa kentut Bahkan dokter selalu nanya sama pasien yang habis dioperasi ditanya sama dokter Sudah kentut atau belum? Sudah dok Pindah rawang perawatan, belum stop dulu Jadi kentut indikator kesehatan Ibu tau gak gas yang dibuang itu gas apa? Gasnya namanya gas metana plus H2S combine Kalau seandainya hanya metana saja bu Meledak gitu Setiap kentut meledak, setiap kentut meledak Untung gak bikin metana Campur dengan H2S Apa itu H2S? Hidrogen sulfida Sulfida itu apa? Sulfur Sulfur itu apa? Belerang Belerang dipakai untuk apa ibu? Antiseptic kulit Maka itu kenapa kalau kita lagi pilek, nyium, kentut, plong Kenapa ibu? Karena yang dihirup adalah antiseptic Dan itu juga indikator Orang ini sehat apa enggak Selama ini mohon maaf bu Kadang-kadang kita tidak pernah melihat kondisi kesehatan kita Ternyata kesehatan kita bisa dilihat dari aroma yang keluar Kalau ternyata kentut itu baunya amis Masalah gak bu? Apalagi bau busuk Masalah Idealnya adalah harus seperti bau H2S Apa itu? Hidrogen sulfida Sulfur Agak belerang-belerang sedikit Itu yang benar Maka itu bu saya ingatkan Ketika buang air besar bu Itu tolong saya cari ilmunya disitu Apa yang diperhatikan ketika buang air besar? Tiga hal Pertama tadi baunya Maka itu ketika pas keluar hirup itu baunya Bagus apa enggak? Karena itu indikator kesehatan Ya kan? Yang kedua warna Ini penting Harus berwarna kuning pucat Kalau berwarna hitam Jangan-jangan lambung kita ada perdarahan Kalau berwarna putih Kayak semen Jangan-jangan hati kita masalah Hepatitis, cirosis, hati-hati Kalau berwarna merah Jangan-jangan ambien Hemoroid Atau kanker Kalau berwarna hijau Pikirkan ampedu Sama satu lagi tadi tolong bentuknya Bentuknya kalau bisa Bentuknya harus silinder Kalau seandainya seperti kotoran kambing Pluk-pluk Jangan-jangan kanker kolon Atau kanker usus besar Hati-hati kotoran seperti kotoran kambing Kalau lancip-lancip gitu ngirit Jangan-jangan kurang serat Kalau mencret Kalau gak infeksi Intoleransi Biasanya orang habis ke pesta Semua gubuk diputerin mencret Itu namanya intoleransi Baik berarti ini mulai sekarang Rajinlah ter Biasanya Biasanya